Sore adek-adek Kita berjumpa lagi di sore hari ini Dalam Topik baru yaitu kelompok makhluk hidup yang berukuran kecil Tahukah kamu bahwa ada makhluk hidup yang berukuran sangat kecil Tempat hidupnya dimana-mana Misalnya di dalam tanah Dalam air Dalam sisa-sisa makhluk hidup Dan tubuh manusia Bahkan dalam sebutir debu pun ada Makhluk kecil Tapi Tidak dapat dilihat dengan mata telanjang Harus menggunakan alat bantu berupa mikroskop Berikut kamu dapat melihat bakteri Ecclesia coli Yang dilihat dengan mikroskop elektron Inilah Bentuk daripada bakteri Ecclesia coli Jadi bakteri ini tidak dapat dilihat dengan mata telanjang Harus menggunakan mikroskop Pada pengamatan makhluk hidup yang berukuran kecil Kamu memerlukan alat bantu yang disebut dengan mikroskop Sebelum kita mulai ke topik-topik selanjutnya Kita akan mengenal terlebih dahulu Bagian Bagian Mikroskop Yang pertama itu tampak pada gambar di bawah ini Bagian-bagian daripada mikroskop Itu ada lensa okuler Skrup Skrup pengarah kasar Skrup pengarah halus Pegangan Pegangan kedua Penjepit objek Sendi Inklinasi Yang berikut kaki Tabung Meja Atau preparat Kondensor Diafragma Yang paling bawah ini adalah cermin Supaya jelas Kita akan mempelajari Tabel-tabel berikut Tabel bagian-bagian daripada mikroskop Bagian mikroskop itu tersendiri Dibagi atas dua yaitu Mekanik Dan optik Yang tergolong dalam optik Adalah Lensa Okuler Lensa Okuler Fungsinya Lensa yang berhubungan dengan mata Langsung pengintai atau pengamat Yang berfungsi untuk memperbesar bayangan objek Ada tiga buah lensa Yaitu dengan perbesaran lima kali Sepuluh kali Dan lima belas kali Jadi fungsinya dia ini Fungsinya lensa okuler ini Untuk Yang berhubungan langsung dengan mata Yang akan mengamati Daripada bayangan objek Bayangan misalnya bayangan Yang kita amati adalah Contohnya tadi itu Bakteria Bakteri Ecclesia coli Yang berikut Lensa objektif Lensa yang berada Fungsinya Lensa yang berada di dekat objek Atau benda Yang berfungsi untuk memperbesar bayangan benda Susunan lensa biasanya terdiri atas Tiga atau empat buah Dengan Pembesaran masing-masing empat kali Sepuluh kali Empat puluh lima kali Dan bahkan seratus kali Jadi Lensa objektif itu Dia yang akan memperbesar Bayangan benda Benda yang akan Kita Amati Seperti bakteri Itu tadi ya Yang berikut diafragma Diafragma ini berfungsi untuk Mengatur identitas cahaya Yang masuk ke lensa objektif Jadi Diafragma ini yang mengatur Cahaya masuk ke lensa objektif Yang keberikut Cermin Ada dua Yaitu Cermin datar dan cekung Cermin berfungsi untuk Mengarahkan cahaya pada objekt Jadi Kerja cermin ini sangat Sangat besar ya Adek-adek Dia yang Akan Mentransfer cahaya Atau mengirim cahaya ke lensa Objektif Untuk Dapat Mengamati Benda yang Kita amati Tersebut Contohnya bakteri tadi Ya Yang Yang Keberikut Mekanik Sekarangnya Kita masuk ke dalam Bagian mekanik Yang pertama Tabung mikroskop Atau tubus Untuk Menghubungkan lensa Okuler Dan lensa objektif Yang keberikut Meja Sediaan Atau meja Preparat Sebagai tempat Meletakkan Objek Atau preparat Yang diamati Bagian Tengah meja Terdapat Lubang Untuk Melewatkan Sinar Jadi Meja preparat Ini Tempat Meletakkan Objek Yang akan Diamati Misalnya Sample Daripada Air Misalnya Yang terkandung Bakteri Ecclesia Coli Di dalamnya Contohnya Tadi ya Kita letakkan Di Meja preparat Yang berikut Clip Atau Penjepit Objek Fungsinya Untuk Menjepit Preparat Agar Kedudukannya Tidak Bergeser Ketika Sedang Diamati Jadi Fungsi Ini Untuk Menjepit Preparat Preparat Atau Tempat Yang Diletakkan Sample Tadi Sample Yang Kita Amati Yang Kedua Lengan Mikroskop Untuk Pegangan Pada Saat Memindahkan Atau Membawakan Mikroskop Jadi Itu Sudah Fungsinya Sebagai Pegangan Kita Saat Menggunakan Mikroskop Yang Berikut Pemutar Halus Atau Mikrometer Untuk Menggerakkan Atau Menjauhkan Atau Mendekatkan Lensa Objektif Terhadap Preparat Secara Pelan Atau Halus Jadi Ini Fungsinya Fungsi Daripada Pengarah Halus Ini Tadi Untuk Mendekatkan Atau Menjauhkan Lensa Objektif Terhadap Preparat Terhadap Semple Yang Tempat Semple Yang Kita Teliti Secara Halus Dan Pelan Pemutar Kasar Atau Makrometer Berfungsi Untuk Menggerakkan Tubus Ke Atas Dan Ke Bawah Secara Cepat Jadi Dia Yang Menggerakkan Tubus Secara Cepat Ke Bawah Dan Ke Atas Kondensor Untuk Mengumpulkan Cahaya Yang Masuk Alat Ini Dapat Diputar Dengan Diputar Dan Dinaik Turunkan Yang Berikut Skrup Atau Ensel Untuk Mengatur Sudut Atau Tegaknya Mikroskop Kaki Mikroskop Untuk Menyangga Atau Menopang Mikroskop Langkah-langkah Menggunakan Mikroskop Adalah Sebagai Berikut Ambillah Mikroskop Dari Kotak Penyimpanannya Tangan Kanan Memegang Bagian Lengan Mikroskop Dengan Dan Tangan Kiri Memegang Atas Mikroskop Kemudian Mikroskop Diletakkan Di Tempat Yang Datar Kering Dan Memiliki Cahaya Yang Cukup Jadi Cahaya Sangat Diperlukan Disini Untuk Dapat Mengoperasikan Mikroskop Ini Menggunakannya Jadi Kita harus Perlu Cahaya Yang Cukup Yang Kedua Pemutar Atau Pemutar Revolver Sehingga Lensa Objektif Dengan Pembesar Pembesaran Lemah Berada Pada Posisi Satu Poros Dengan Lensa Okuler Yang Ditandai Bunyi Klik Pada Revolver Yang Ketiga Pasang Lensa Okuler Dengan Lensa Yang Memiliki Ukuran Pembesar Sedang Terlihat Pada Gambar Hal Tersebut Dapat Diperoleh Dengan Cara Berikut Atur Diafragma Untuk Mendapatkan Cahaya Yang Terang Atur Cermin Untuk Mendapatkan Cahaya Yang Akan Dipantulkan Ke Diafragma Sesuai Kondisi Ruangan Pengaturan Dilakukan Dengan Cara Melihat Melalui Lensa Okuler Apakah Lapang Pandangan Sudah Terang Atau Jelas Ingat Ingat Bahwa Beberapa Mikroskop Telah Dilengkapi Lampu Sehingga Tidak Perlu Mencari Cahaya Cukup Mengatur Posisi Diafragma Yang Sesuai Dengan Kebetulan Cahaya Terang Dan Lurus Lensa Okuler Dan Objektif Kalau Ini Khusus Untuk Mikroskop Elektron Kalau Masih Menggunakan Mikroskop Cahaya Tetap Kita Akan Mengatur Apa Namanya Cahayanya Agar Bisa Masuk Ke Lensa Okuler Cermin Kita Harus Atur Baik Yang Keempat Siapkan Preparat Yang Akan Diamati Preparat Atau Meja Objektif Kemudian Letakkan Di Meja Aturlah Agar Bagian Yang Akan Diamati Tepat Di Tengah Lubang Meja Preparat Kemudian Jepitlah Preparat Dengan Penjepit Objek Yang Kelima Aturlah Fokus Untuk Memperjelas Gambar Objek Dengan Cara Berikut Yang Pertama Putar Pemutar Kasar Atau Makrometer Secara Perlahan Sambil Dilihat Dari Lensa Okuler Pemutaran Dengan Makrometer Dilakukan Sampai Lensa Objektif Berada Pada Posisi Terdekat Dengan Meja Preparat Ingat Jangan Memutar Makrometer Secara Paksa Karena Akan Menekan Preparat Dan Menyebabkan Preparat Terusak Pecah Atau Dapat Juga Patah Lanjutkan Dengan Memutar Pemutar Harlus Atau Mikrometer Untuk Memperjelas Bayangan Objek Jika Letakkan Preparat Belum Tepat Kaca Objek Dapat Digeser Dengan Lengan Yang Berhubungan Dengan Penjepit Jika Tidak Tersedia Preparat Dapat Digeser Secara Langsung Yang Ke Enam Setelah Preparat Terlihat Untuk Memperoleh Perbesaran Kuat Gantilah Lensa Objektif Dengan Ukuran Dari 10 X 40 10 X 40 X Atau 100 X Dengan Cara Memutar Revolver Hingga Bunyi Klik Usahakan Agar Posisi Preparat Tidak Tergeser Jika Hal ini Terjadi Kamu Harus Mengulangi Dari Awal Setelah Selesai Menggunakan Mikroskop Bersilah Mikroskop Dan Simpan Pada Tempat Penyimpanannya Nampak Seperti Pada Gambar Di Bawah Ini Itulah Langkah Awal Tadi Seperti Gambar Di Bawah Mengambil Mikroskop Kemudian Memutar Revolver Sehingga Lensa Objektif Dapat Objektif Dengan Pembesaran Lemah Berada Pada Posisi Satu Poros Dengan Lensa Okular Yang Ketiga Tadi Pasang Lensa Okular Dengan Lensa Memiliki Ukuran Pembesaran Sedang Yang Yang Ketiga Yang Ke Empat Ini Siapkan Preparat Ini Siapkan Preparat Gambar Preparat Atau Objek Yang Akan Diteliti Yang Kelima Itu Mengatur Fokusnya Mengatur Fokusnya Yang Kenam Ini Mengatur Pembesarnya Ya Itu Ada Linsanya Itu Paling Bava Yang Menonjol Tiga Di Bava Ini Jadi Sekian Materi Kita Untuk Belajar Tentang Bagian Bagian Dari Pada Mikroskop Serta Cara Menggunakannya Jika Ada Yang Belum Puas Dengan Materi Ini Bisa Menghubungi Saya Lagi Ya Sekian Materi Dari Bapak Jika Ada Yang Kurang Jelas Bapak Tunggu Komentarnya Sekian Dan Terima Kasih